Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum belajar kita berdoa dulu ya Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 Kita mulai dari SBDP Mengamati gambar gerakan tari Perhatikan gambar berikut Wayan dan Rasti mengajak teman-temannya berlatih gerakan burung terbang Mereka hendak menampilkannya di acara pentas seni sekolah Wayan dan teman-temannya melakukan gerakan dasar Sebutkan gerakan-gerakan yang mungkin dilakukan oleh Wayan dan teman-temannya saat matian Ada gerakan jongkok sambil menggerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah Ada gerakan berdiri tegak sambil menggerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah Ada gerakan berdiri mementangkan kedua tangan sambil melakukan badan ke kanan dan ke kiri Kita akan belajar menurunkan gerakan pohon tertiu angin Yang pertama gerakan ranting melambai Melambaikan ke kiri dan ke kanan dalam hitungan 1x4 Satu, dua, tiga, empat Kemudian gerakan melambai ke depan dan ke belakang dalam hitungan 1x4 Satu, dua, tiga, empat Selanjutnya gerakan dalam beradil Yang pertama berputar ke kanan dan ke kiri dalam hitungan 1x4 Satu, dua, tiga, empat Selanjutnya gerakan berayun ke depan dan ke belakang dalam hitungan 1x4 Satu, dua, tiga, empat Kali ini kita akan menurunkan gerakan pohon gemara putih dan angin dalam hitungan 1x4 Satu, dua, tiga, empat Yang kedua menurunkan gerakan pohon besar Satu, dua, tiga, empat Dan yang terakhir menurunkan pohon bambu Satu, dua, tiga, empat Selanjutnya gerakan kaki Yang pertama gerakan kaki berjijit dalam hitungan 1x4 Satu, dua, tiga, empat Yang kedua gerakan berjalan sambil berjijit Satu, dua, tiga, empat Dan yang terakhir Gerakan berjijit sambil menggerakkan tangan Satu, dua, tiga, empat Nah yang terakhir ini kita akan menurunkan gerakan kurung terbang Satu, dua, tiga, empat Gerakan kurung terbang Satu, dua, tiga, empat Ayo mengamati Mengamati benda-benda Amati benda-benda berikut Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas Dan tanda silang pada benda yang bukan gas Air dalam gelas tidak mengandung gas Maka kita beri tanda silang Es batu dalam gelas tidak mengandung gas Maka kita beri tanda silang Asap api unggun mengandung gas Maka kita beri tanda centang Kue dalam toples tidak mengandung gas Maka kita beri tanda silang Balon mengandung gas Maka kita beri tanda centang Tapung oksigen mengandung gas Maka kita beri tanda centang Pohon kelapa tidak mengandung gas Maka kita beri tanda silang Pelampung mengandung gas Maka kita beri tanda centang Sekarang kita mempelajari mata pelajaran matematika Mengamati perkalian Mari kita perhatikan tabel perkalian berikut ini Jika kita ingin mengalihkan angka 5 dengan 6, bagaimana caranya? Lihatlah angka 5 di kolom paling kiri dan tarik garis lurus ke kanan Kemudian lihatlah angka 6 di baris teratas dan tarik garis lurus ke bawah Kalian akan menemukan angka 30 pada persilangan kedua garis tersebut Menemukan hasil perkalian Gunakan tabel perkalian untuk mencari hasil berikut Nomor 1 4 x 6 Lihat angka 4 di kolom paling kiri dan tarik garis lurus ke kanan Kemudian lihatlah angka 6 di baris teratas dan tarik garis lurus ke bawah Kalian akan menemukan angka 24 pada persilangan kedua garis tersebut Nomor 2 2 x 7 sama dengan titik-titik Lihatlah angka 2 di kolom paling kiri dan tarik garis lurus ke kanan Kemudian lihatlah angka 7 di baris teratas dan tarik garis lurus ke bawah Kalian akan menemukan angka 14 pada persilangan kedua garis tersebut Nomor 3 3 x 5 sama dengan titik-titik Lihatlah angka 3 di kolom paling kiri dan tarik garis lurus ke kanan Kemudian lihatlah angka 5 di baris teratas dan tarik garis lurus ke bawah Kalian akan menemukan angka 15 pada persilangan kedua garis tersebut Mudah bukan? Sekarang kerjakan nomor 4 sampai dengan 10 untuk latihan Menemukan bilangan yang sesuai Perhatikan contoh soal Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat Nomor 1 Kolom pertama di baris pertama ada angka 1 Kemudian kolom kedua ada angka 2 Kolom ketiga titik-titik Kolom keempat berisi angka 4 Kolom kelima titik-titik Baris kedua ada tulisan dikali 2 Lalu baris yang ketiga adalah jawabannya Jadi jawabannya seperti berikut Soal nomor 2 sampai dengan 5 bisa kalian kerjakan untuk latihan Sekarang kita akan membahas pembelajaran 5 mata pelajaran bahasa Indonesia Membaca percakapan Togar hendak mengunjungi Ahmad di rumahnya Dia telah sampai di depan rumah Selanjutnya dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam Ibu Ahmad membukakan pintu rumah Togar Maaf Ahmad ada bu Ibu Ada nak silahkan masuk Togar Baik bu terima kasih Ahmad Hai Togar kita jadi kemana Togar Ayo kita pergi ke pasar murah di kota Ahmad Baiklah aku pamit ibu dulu ya Bu kami pamit mau ke pasar murah Togar Saya juga pamit bu Ibu Kalian tidak minum dulu Togar Terima kasih bu Kami segera berangkat saja naik sepeda Ibu Baiklah hati-hati di jalannya nak Togar Baik bu selamat sore Ibu selamat sore Menjawab pertanyaan Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan percakapan di atas Nomor 1 Apa isi percakapan di atas Togar dan Ahmad berpamitan kepada ibu untuk pergi ke pasar murah Nomor 2 Bagaimana cara Togar saat hendak masuk ke rumah Ahmad Togar mengetuk pintu dan mengucap salam Nomor 3 Bagaimana cara Togar saat hendak pamit Mengatakan pamit dan selamat sore Nomor 4 Menurut kalian bagaimana sikap Togar saat hendak berpamitan Baik dan sopan Menyebutkan nama benda dan fungsinya Di pasar murah ada banyak benda yang dijual Ada yang berwujud benda padat seperti payung, tas, dan pakaian Ada yang mengandung benda cair seperti minuman ringan Ada yang mengandung benda gas seperti balon dan bola karet Perhatikan gambar di bawah ini Sebutkan nama-nama benda di atas dan fungsinya Perhatikan contoh berikut Nomor 1 Nama bendanya ada payung Fungsinya untuk melindungi diri saat hujan dan panas Selanjutnya ada balon Digunakan untuk bermain Bola digunakan untuk bermain Botol digunakan untuk menyimpan air Sapu Fungsinya membersihkan lantai Baju Fungsinya untuk melindungi kulit dan badan Gelas Fungsinya digunakan untuk minum Lampu Fungsinya digunakan untuk menerangi ruangan Ayo membaca Membaca etika saat bertamu Melani siang itu bersiap-siap untuk mengunjungi rasti teman baiknya Melani akan membuat tugas yang diberikan oleh Bu Mirna Bersama rasti, Melani akan membahas tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan jika tidak bertamu ke rumah teman Mereka membahas sejenak dan berselancar di internet Mereka menemukan dan meringkas satu artikel menarik tentang aturan-aturan bertamu di rumah orang Mari kita membaca aturan-aturan yang telah diringkas oleh Rasti dan Melani Etika saat bertamu 1. Jika sempat, sebaiknya beritahu dulu lewat telepon bila ingin bertamu 2. Bila telah berjanji datang jam sekian Usahakan tepat waktu 3. Bersabarlah sampai ada yang datang membukakan pintu 4. Ucapkan salam Bila bertemu penghuni rumah Ucapkan salam sebagai penghormatan kepada pemilik rumah Sekaligus tanda tamu sudah datang 5. Sedekat apapun hubungan tamu dengan penghuni rumah Namanya bertamu harus ingat waktu 6. Selama bertamu Jangan memegang barang-barang yang ada di kediaman tuan rumah Sebelum mendapat izin dari pemilik rumah 7. Bersikaplah sopan selama bertamu Terutama bila baru berkenalan 8. Bila ternyata di rumah yang dikunjungi ada tamu lain yang datang sebelumnya Perkenalkan diri kepada tamu tersebut 9. Ketika tamu hendak pamit Ucapkan salam Mendiskusikan pertanyaan Diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 1. Ada berapa etika bertamu menurut teks di atas? Ada 9 Nomor 2 Mengapa ketika bertamu harus memberitahukan terlebih dahulu? Untuk memastikan tuan rumah tidak sibuk Nomor 3 Mengapa ketika bertamu harus tepat waktu sesuai janji yang disepakati? Untuk menghormati waktu tuan rumah yang sudah memberi izin Nomor 4 Mengapa ketika bertamu harus masuk setelah dipersilahkan? Untuk menjaga sopan santun Nomor 5 Mengapa ketika bertamu harus mengucapkan salam? Untuk menyapa tuan rumah bahwa tamu sudah datang Pembelajaran 6 Mata pelajaran bahasa Indonesia Membaca teks tentang perubahan wujud pada benda Perubahan wujud pada benda Setiap benda dapat berubah wujud menjadi gas, padat, maupun cair Hal tersebut tergantung pada proses yang dialaminya Faktor yang mempengaruhi perubahan benda adalah suhu Karena perubahan suhu suatu benda dapat mempengaruhi wujud benda tersebut Mengamati aturan di rumah Pernahkah kalian berkunjung ke rumah teman kalian? Jika pernah, sikap seperti apa saja yang harus kalian lakukan? Ketika berkunjung ke rumah teman kalian, kalian harus menjaga sikap sopan santun Jangan sampai membuat kegaduhan yang menyebabkan repotnya si tuan rumah Perhatikan gambar berikut ini yang menunjukkan ketidakpatutan ketika berkunjung ke rumah teman Duduk dengan kaki diangkat ke atas kursi Merupakan sikap yang tidak sopan ketika berkunjung di rumah teman Gambar nomor dua Berdiri di atas kursi sambil berteriak-teriak merupakan contoh sikap yang tidak sopan saat berkunjung ke rumah teman Nomor tiga Mengetuk pintu dengan sangat keras sambil berteriak di depan rumah Itu juga termasuk sikap yang tidak sopan Gambar nomor empat Berlari-lari di dalam rumah teman juga menunjukkan sikap yang tidak sopan saat berkunjung ke rumah teman Mengamati perkalian Sekarang, kalian akan membuat perkalian yang mungkin jika hasil perkaliannya ditentukan Perhatikan contoh berikut Contoh Melani memiliki 20 manik-manik Ana dan Rasti mengelompokkan manik-manik dalam berbagai cara Perhatikan skema berikut ini 20 adalah hasil perkalian yang diperoleh dari beberapa cara mengalikan Yang pertama, ada 10 kali 2 sama dengan 20 Yang kedua, ada 2 kali 10 sama dengan 20 Yang ketiga, 5 kali 4 sama dengan 20 Yang keempat, 4 kali 5 sama dengan 20 Mari kita melengkapi skema perkalian berikut ini 40 adalah hasil perkalian yang diperoleh dari beberapa cara mengalikan Kita harus menemukan beberapa angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 40 Yang pertama, ada 4 kali 10 sama dengan 40 Yang kedua, 10 kali 4 sama dengan 40 Yang ketiga, 5 dikalikan 8 sama dengan 40 Yang terakhir, 8 dikali 5 sama dengan 40 Kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya untuk latihan ya Ketian pembelajaran kita pada video kali ini Selamat belajar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton